Selamat datang kembali di Fikja Channel Kali ini kita akan membahas Cara setting overclock Pada VGA NVIDIA 1660 Super Di tangan saya ini adalah VGA 1660 Super Yang single fan Ini kawan Merknya GiantWord Ini masih Original dan masih segel Ini VGA baru datang Kita beli second Kemudian nanti akan kita Tancapkan buat mining Dan kita lihat Keadaan standar Tanpa di setel Dapat berapa MH Dan berapa Watt Dan setelah kita setting Dapat berapa Watt juga Dan MH juga Nah ini dia kawannya Modelnya kawannya Kawannya VGA NVIDIA 1660 Super Single fan Merk GiantWord Ini adalah Model in China Kawannya Tanpa AMP Kawannya Kosong kayak gini Disini socketnya Dan 6 Dan 6 Bukan Eh 8 gitu kawannya Maaf kawannya Oke GeForce GTX Nah ini NVIDIA nya Keadaannya masih oke lah Masih Besegel kawannya Ya Masih Original pabrik kawan Belum di Mobius ya Ya Dan di depan kita Ini Sudah Lengkap juga Sintasenjatanya kawannya Su momo nya sudah terpasang Tinggal kita tancapkan Langsung kita lihat di monitor ini kawannya Ya Dan ini Tampilan HPOS nya ya Kita bermain di HPOS kawannya Kita memakai Pool Rollminer Dan Miner nya Kita main di rollminer kawannya Oke kawannya Kita tancapkan kawannya Ini kawannya Ini bentar kawannya Kita apakan domainnya Oke Sudah bunyi tag Berarti sudah Kunci dia kawan Cocokkan terus Oke Sudah bunyi juga tag Berarti sudah terkunci Ini kawannya Ini kan ada kunci dia kawan Ini Jadi Detect Sudah terkunci dia kawan Oke Kita masukkan Cocok HDMI Oke Ini kawannya Kita 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 Peksa sekali lagi Yes Sudah Lanya sudah Kabel Mininya sudah Kabel Peksa sudah Oke Terlecekkan Oke kawan Kita Klik Powernya Belum Belum hidup Oke kawan Kita Tes hidupkan Oke Sudah hidup kawannya Bentar kawannya Biar dia berproses Tidak kawan Terlecek kawannya Oke Sudah proses kawannya Ini kawan ya Sudah proses ya VGA NVIDIA 1660 Super Dengan merek Giant Mode Ya kawan Single fan Oke kawan Sebelum kita lanjut Ke Hypo SI ini Jangan lupa kawan ya Like Comment Subscribe Share Dan aktif Launch Notifikasinya Kawan ya Agar dapat Update dan video Terbaru dari kita Kawannya Ya Nanti Berikut ini Kita akan Tes lagi 1660 TI Ya kawan Kita akan Tes Setting Overclock Ya kawan ya Ya Untuk Next videonya Kawannya Karena kita Sudah pesan Tapi belum datang Kawannya Oke kawan Ditunggu saja Kawannya Ini masih Proses kawannya Hypo SI ya Bentar kawannya Kita lihat Disini dulu Kawannya Oke Lagi berproses Kawan Bentar kawannya Kita lihat Kita lihat disini OS nya Ok Kawannya Hai terkawalnya Hai tes dulu Hai repress Oke kawan sudah masuk nih kawannya nah online satu gps1 ya Oke sudah masuk kawannya hai oke kawan ini dia kawannya Hai jifos GTX 1660 super ya ini dia kawannya dengan memori hypnix GDDR6 kawannya kita lihat monitor kawannya nah jawa kawan tampilan di monitor kawannya hai 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 dapat oke kita dekati kawannya 26.89 kawannya ini tadi 17 2689 2690 ya masih berproses kawannya nah ini kawannya kita main mining di sini kawannya main dari sini kawannya lower minor kawannya jifos GTX 1660 super ya dengan RAM 6 MB what masih 1008 maswa kawan-kawan kawannya kita setelnya nanti kita sek ya Hai kita mau tengok dulu hasil akhirnya dulu kawannya hasil akhir ini berapa mh daya wanya kawannya mhsnya kelihatan dulu kita biarkan dulu kawannya beberapa menit dulu ya mhsnya kelihatan dulu kawan-kawannya gtx 1660 super RAM 6 GB ya memainkan di minor raw minor kawannya oke makin naik kawannya 120W kawannya gtx 1660 kawannya ini posisi standar kawan-kawannya bawaan pabrik belum kita setting apa-apa kawan-kawannya ya ini kita kedatangan 1660 super merek jayang word kawannya Hai lengkap dengan kotak-kotaknya kawannya jadi udah saya buka kotaknya kawan-kawannya takut lama nanti kawannya oke kawan saya rasa langsung kita setting kawannya ya kawannya oke kita nengok sekali lagi kawannya angka terakhir kawannya nah tetap kawan-kawannya 2690 GTX 1660 super dengan watt 121 makin naik kawan-kawannya Oke setelah ini kita setel menjadi 70 kawan-kawannya mudah-mudahan bisa kawannya di VGA 1660 super ini ya dari Nvidia ya oke kawan tetap kawan-kawannya 2690 ya oke kawan-kawannya ini tampilan monitornya ini mesinnya ya kawan-kawannya nah oke nah ini tampilan kawan-kawannya ya kawan-kawannya ya baru kita refresh oke kawan-kawannya ini dia kawannya ya dua 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 689 mh kawan-nya dengan watt 121 kawan-nya Oke ini dia GPS GTX 1660 Super ya kawan-nya dan ini dia ya 2689 kawan-nya mh ya 6 temperatur 66 derajat kipasnya 80 oke kawan langsung saja kita ketampakan HyperX kawan-nya ya kawan-nya Oke langsung saja ya kita ketampilan HyperX-nya nah inilah kawan-nya tampilannya kawan-nya ya tampilan yang tadi kawan-nya bawaan pabrik jadi standar kawan-nya belum kita setel kawan-nya ya tampilannya ini tadi dapat 26.89 kari kawan-nya Oke sudah kita kita kunci nih kawan-nya Oke dari niwatnya 121 ya kaya kawannya ini dia ya GPS GTX 1660 Super kawannya ya belum kita setting bawaan pabrik ya begitu kita review tadi langsung kita tancapkan kawan-nya langsung kita hidupi ya dan lewatkan inilah hasilnya kawan-nya ya sudah kita kucing hasilnya ya Nah setelah ini kita langsung setting kawan-nya Oke kawan-nya Oke ini dia kawan-nya bermain di raw minor memakai tool-tuminer kawan-nya ya ke semalam gitu lah kawan-nya ini kawan-nya semua kawan-nya dan sudah terkunci dari 121 dan 2689 Oke langsung saja kita setting kawan-nya Oke ini kawan-nya yang ada tanda kayak kilometer ini kawan-nya yang pada motornya kita klik dan inilah dia kawan-nya Oke kita setting langsung langsung kawan-nya koknya kita isi 1600 Oke kemudian memori memori clocknya isi minus 1 004 Oke fansnya kita isi 70 saja ya kawan-nya 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 kita isi 1600 memori clocknya minus 1000 atau 1 004 ya fans isi 70 kemudian bolingnya 600 kawan-nya 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 kita apply ya kita apply Oke lanjut kita tengok ke monitor bentar ya Oke kawan-nya di bawah itu ada tampilan monitor kawan-nya Oke lihat kawan-nya nanti ada akan muncul Oke bentar kawan-nya lagi berproses kawan-nya Oke sudah muncul kawan-nya itu di bawah monitor kawan-nya kita refresh Nah ini kawan-nya 31.42 kawan-nya sudah berubah kawan-nya dan waknya 94 kawan-nya ini akan turun lagi kawan-nya ya dan ini inilah dia ya setelah kita setting dapat 31.42 kawan-nya Ini kita hapus ini kawan-nya ini kawan-nya gifos GTX 1660 super kawan-nya oke 3142 ya ini gifosnya 70% temperatur 61 sudah turun ya oke 94 Watt kawan-nya mudah-mudahan bisa turun lagi kawan-nya Oke kita tunggu lagi kawan-nya kawan-nya眼cil kawan-nya mudah-mudahan Lagi berproses kawan-nya mudah-mudahan Oke turun 1 Watt kawan-nya mudah-mudahan gawat sudah emangnya 3140 ini VGA nya standar pabrik kawan ya belum dimop kawan ya dan masih besegel ya belum ada disentuh apa-apa hanya setting overclocknya saja kawan ya jadi dapat 31 pernah saya lihat nah kawan-kawan kita di grup bisa mencapai 34 dan 35 kawan ya tergantung memori pada VGA nya kawan gitu ya dan otomatis pastinya watnya akan bertambah gitu kawan naik sempitnya ini bisa ditambah lagi kawan ya cuman takutnya nanti dia lompat-lompat gitu kawan mati lagi gitu restart dia gitu kawan ya Nah jika kawan punya settingan lebih bagus lagi mantap kawan mohon komen-komen di komentar lah kawan kita sharing-sharing ilmu bagi-bagi ilmu lah kawan ya bagi-bagi yang kawan-kawan pingin tahu eh kan ya kawan mana tahu kawan bisa dapat 32 ada setting lebih mantap bagi-bagi dong kawan ya ya kita sharing-sharing lah kita kawan ya ya toh toh ini bun enggak dibawa mati gitu kawan ya kan jadi bagi-bagi lagi tuh kawan ya ok kawan ya kawan ya kawan jangan lupa kawan ya jika video ini bermanfaat silahkan share ke kawan-kawan ya kawan ya ya kawan saya rasa sampai disini sudah ya kawan ya karena saya lihat mungkin paling turun-turun dikit saja kawan gitu ya ini sebenarnya bisa lagi di setel kawan ke 80an kawan ya turun lagi power limitnya ini kawan nah ini diturun lagi gitu tapi yang saya pakai ini inilah kawan ya 100 kawan mau saya setel turun lagi nantilah saya akan buat di video berikut gitu kawan next video kawan ya ya kawan oke kawan saya rasa sampai disini sudah ya kawan ya ya jadi akhirnya terkunci lah 31.40 mh dan wordnya 93 word kawan ya dengan cara yang saya kasih tau nih kawan ya inilah cara saya kawan cara saya ini kawan ya untuk menaikkan overclock ya kawan ya dari VGA GeForce GTX 1660 super kawan ya jika kawan punya settingan lebih mantap lagi bagus kawan kita share-share lah kawan ya komen di komentar saya kawan ya mana tahu nanti jadi panduan saya saya bagi ke kawan-kawan lagi gitu kawan ya ya kawan akhir kata saya ucapkan terima kasih jika video ini berguna mohon share ke kawan-kawan ya kawan ya dan jika ada yang salah saya minta maaf kawan ya ya kawan sebelum kita mengakhiri jangan lupa like komen subscribe share dan aktif lonceng notifikasinya kawan ya agar nanti dapat video terbaru dari kita kawan ya kawan next video saya akan review 1660 ti kawan ya lagi dalam perjalanan kawan ya oke kawan saya sudah sampai sini kawan ya